Kita ke informasi selanjutnya, ya ini di akhir Rabu kemarin, ini Niko, ratusan pelajar dari Jabodetabek turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung DPR. Nah, sayangnya si unjuk rasa kembali berlangsung ricu, ratusan pelajar pun diamankan di Polda Metro Jaya. Setelah selasa malam, ribuan mahasiswa berunjuk rasa dan berakhir ricu, Rabu kemarin, giliran ratusan pelajar dari Jabodetabek yang mendatangi gedung DPR. Awalnya, para pelajar long march menuju gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya terkait RKUHP yang jadi polemik. Unjuk rasa para pelajar ini berlangsung hingga malam, namun sayang, unjuk rasa kali ini juga lagi-lagi berujung ricu. Para pelajar melemparkan botol plastik dan batu ke arah aparat di sekitar gedung DPR-MPR RI. Aksi ini pun dibalas aparat keamanan dengan berulang kali menembakkan gas air mata untuk menghalau massa, agar segera membubarkan diri. Rombongan pelajar terpencar ke sejumlah titik. Selain ke arah semanggi, pelajar juga bergerak ke arah jalan Asia Afrika hingga Slipi. Sedikitnya 200 siswa pun diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Perihatin atas kejadian ini, Rabu Malam Ketua Lembaga Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan hak anak yang tengah berurusan dengan hukum terpenuhi. Kak Seto sempat bertemu sejumlah siswa yang tengah menunggu rekannya yang masih ditahan. Kak Seto menanyakan alasan para pelajar turun ke jalan. Kak Seto meminta agar anak jangan dilibatkan dalam politik praktis. Ia juga prihatin karena banyak pelajar turun ke jalan tidak diketahui oleh pihak sekolah. Sistem pendidikan yang menonton, salah satu yang menjadi catatan Kak Seto menyikapi perilaku pelajar yang turun ke jalan. Ini mungkin juga terkait dengan sisi pendidikan yang terlalu ketat, terlalu kekerasan, banyak PR, sehingga itu jadi tempat kelarian anak-anak untuk sesuatu yang baru. Jadi ini juga harus menjadi bahan dari koreksionalitas. Tapi anak keempatnya tidak tahu? Banyak yang tidak tahu, tapi juga ada yang tahu juga. Ada yang tidak memakur, kemudian juga saya tanya apa gurunya tahu. Ada yang bilang, ada yang tahu, ada yang tidak. Kak Seto berkoordinasi dengan pihak kepolisian meminta agar anak-anak yang ditahan diberi tempat yang layak. Meski begitu, Kak Seto juga mengecam aksi penganiayaan terhadap petugas kepolisian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.